4 Fakta Tentang Kakak Slang Siapa sih yang gak kenal Kakak Slang? Pentolan dari salah satu band terbesar di Indonesia. Hadir sejak tahun 1980-an, Slang punya basis penggemar yang luas di berbagai kalangan. Bahkan, kalau kamu lihat di setiap festival musik atau konser musisi lain, kemungkinan besar kamu bakal bisa menemukan bendera Slang berkibar di tengah-tengah kerumunan. Salah satu faktor kesuksesan Slang adalah sang vokalis, kakak yang punya karakter vokal unik. Pria dengan nama asli Ahadi Wira Satriaji ini mulai bergabung dengan Slang pada tahun 1989, beberapa tahun setelah Slang terbentuk. Berikut 4 Fakta Tentang Kakak Slang Pertama pernah bergabung sebagai vokalis sementara. Pada saat itu, Slang memang tidak memiliki seorang vokalis. Padahal beberapa hari lagi, mereka akan melakukan tanda tangan kontrak untuk rekaman. Kakak mengatakan, bahwa ia ditemukan oleh Bim Bim setelah Bim Bim meminta seorang vokalis kepada adiknya Bim Bim. Setelah setuju, akhirnya kakak dipinjam sementara untuk jadi vokalis Slang. Setelah menanda tangani kontrak dan melakukan rekaman, kakak malah tidak dikembalikan lagi oleh Bim Bim ke band awalnya. Dan itu terjadi sampai sekarang. Bicara soal proses bergabungnya dengan Slang, kakak sebenarnya dikontrak sebagai vokalis sementara oleh Slang. Manajemen Slang menawarkan kontrak selama dua tahun kepadanya, namun karena skill vokal yang sangat mumpuni, Slang akhirnya mengumumkan kakak sebagai vokalis permanen. 2. Tidak suka hidup kemewahan Perjalanan hidup yang penuh lika-liku, mengajarkan pemilik nama asli Ahadi Wira Satriaji itu menjadi sosok sangat sederhana. Memiliki karir cemerlang sebagai seorang musisi, pasti banyak orang beranggapan kalau kakak Slang tinggal di sebuah hunian mewah seperti Istana Raja. Nyatanya, kakak bersama istri dan anak-anaknya menempati rumah sederhana. Salah satu potretnya terlihat pada gambar ini, di mana hanya terlihat sebuah sofa dengan buffet yang di atas terdapat beberapa bingkai foto. Di tengah kehidupan mewah para musisi, kakak adalah salah satu di antaranya yang memilih buat hidup sederhana. Pria yang senang berbaur dan nongkrong dengan warga sekitar ini bahkan pernah tampil di sebuah jumpa pers konser 36 tahun Slanking Forever menggunakan sandal jepit. 3. Putuskan jadi vegan, dan apa manfaatnya? Gaya hidup sehat ini mulai dilakukan kakak sejak 10 Maret 2018, tepatnya saat dia ulang tahun. Pria bernama lengkap Ahadi Wira Satriaji ini sebenarnya sudah sejak lama berhenti mengonsumsi daging sapi dan ayam, dan hanya mengonsumsi ikan. Tapi kakak kemudian merasakan ironi dan ada pertentangan dengan hobinya sebagai penyelam. Berangkat dari itu, kakak pun memutuskan menjadi vegan, di mana ia tidak mengonsumsi daging jenis apapun, dan hanya mengonsumsi sayur-sayuran, biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian, dan buah-buahan. Kakak bercerita awalnya sempat merasa pesimis dengan gaya hidup vegan karena sering disebut sulit, terutama bagi orang-orang di luar vegan, seperti mencari bahan makanan hingga tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan. Tapi saat dijalankan, kakak justru sama sekali tak menemui kesulitan seperti yang dibayangkan. Bahan-bahan makanan vegan, mudah didapatkan dan ada di kehidupan sehari-hari. Untuk para personel selen juga diakui tak heran dengan keputusan kakak menjadi vegan. Kakak mengakui masih ada sedikit candaan dan godaan soal makan daging dari teman-temannya jika makan dalam satu momen, namun dia tetap konsisten. Dia mulai mengubah semua sajian yang berbahan produk hewani untuk dirinya saat manggung. Seperti susu sapi diganti susu kedelai, kemudian roti diganti makan rebusan pisang, ubi, kacang-kacangan, dan lain-lain. Saat makan bersama para personel seleng pun, kakak meminta untuk disisihkan semua produk hewani yang ada dalam makanan. Manfaat vegan justru menjadi kehidupan nyata dan memiliki dampak positif kehidupnya. Sebagai vokalis dan anggota band, jadwal kakak cukup padat. Dia seringkali manggung dengan jadwal berhimpitan. Nah, kakak mengakui kehidupannya menjadi vegan justru membuatnya lebih enerjik dan mudah mengembalikan tenaga. Menyukai Kendaraan Jadul Sejalan dengan kehidupan sederhananya setiap hari, kakak seleng juga punya kegemaran terhadap kendaraan jadul. Bahkan salah satu kendaraan favoritnya adalah sebuah skuter klasik yang dibiarkan terlihat menua di beberapa bagian. Untuk urusan sepeda motor, salah satu favoritnya kakak seleng adalah skuter bermerek Vespa. Bahkan vokalis grup seleng itu rela menyisihkan dana khusus untuk sepeda motor produk Italia itu. Tak heran bila kakak punya showroom untuk koleksi Vespanya. Vespa favorit gue yang keluaran tahun 1974. Karena itu sesuai dengan tahun kelahiran. Itu lama gue idam-idamkan. Dan akhirnya dapat juga di Semarang. Tak hanya digunakan sebagai kendaraan pribadi, terkadang motor-motor kesayangan kakak juga ikut tampil di atas panggung. Itulah 4 fakta tentang kakak seleng semoga kalian terhibur dengan video ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.